Intro Mundur dari jabatan gubernur DKI Jakarta lalu mendeklarasikan diri ikut pil pres 2024 mendatang membuat nama Anies Baswedan seketika jadi sorotan Meskipun memiliki beberapa prestasi yang cukup membanggakan Namun tak jarang tindak tanduk serta kebijakan politik Anies Baswedan berujung pumerang hingga menuai banyak perdebatan Dibenci banyak pihak hingga siap menjadi presiden RI di masa depan Berikut 7 fakta, cicak karir, dan kontroversi seorang Anies Baswedan Yuk simak videonya Namun sebelum ke videonya, yuk klik subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya Latar Belakang Dilahirkan di Kuningan, Jawa Barat pada tanggal 7 Mei 1969 Anies Baswedan merupakan keturunan Arab Indonesia serta anak dari pasangan Rasid Baswedan dengan alia Rasid Ayahnya merupakan mantan dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Sedangkan ibunya adalah guru besar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta Sementara kakeknya, yakni Abdurrahman Baswedan pernah bekerja sebagai seorang jurnalis, diplomat, dan pejuang kemerdekaan Indonesia yang pernah menduduki posisi penting pemerintahan RI di masa lalu Selain itu, saudara dari Abdillah dan Rituan Rasid Baswedan ini ternyata merupakan sepupu dari penyidik KPK Novel Baswedan Masa Sekolah Di usia 5 tahun, Anies sudah bersekolah di Taman Kanak-kanak Masjid Suhada, Kota Yogyakarta Satu tahun kemudian, ia masuk di SD Negeri Percobaan 2 Kabupaten Sleman Setelah itu, ia melanjutkan pendidikan ke SMP Negeri 5 Yogyakarta Di sini, bisa dibilang pakat kepemimpinannya sudah mulai terlihat setelah menduduki jabatan pengurus bidang hubungan masyarakat di organisasi OSIS Dan setelah itu, ia melanjutkan studi ke SMA Negeri 2 Yogyakarta Lagi-lagi, kemampuan berorganisasi Anies semakin terasah Usai terpilih menjadi Wakil Ketua OSIS Dan berhasil menjadi Ketua OSIS seluruh Indonesia pada tahun 1985 Empat tahun bersekolah di SMA karena harus mengikuti pertukaran pelajar di Amerika Serikat Anies akhirnya melanjutkan kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Gejah Mada Yogyakarta Pada tahun 1989 Sempat menduduki beberapa jabatan penting di bangku kuliah Anies akhirnya lulus pada tahun 1995 Tak sampai di situ, Anies juga melanjutkan S2-nya di Universitas Maryland College Park, Amerika Pada tahun 1998 dengan mengambil jurusan Master of Public Management Hingga mengambil pendidikan S3 pada tahun 2004 dengan mengambil studi lanjut Doctor of Philosophy bidang Departemen Ilmu Politik di Northern Illinois University, Amerika Karir Politik Dalam kurun waktu 1995-2007, Anies Baswedan awalnya lebih banyak terjun di bidang pendidikan Seperti menjadi peneliti pusat antar Universitas Ekonomi Universitas Gejah Mada Lalu menjadi manajer riset IPC INC Chicago Setelah itu, ia menjabat sebagai Direktur Riset Indonesian Institute Center Hingga dilantik menjadi Rektor Universitas Paramadina Akan tetapi, beberapa tahun kemudian Atau tepatnya pada 27 Agustus 2013 Ia berubah haluan Anies beralih ke dunia politik dengan mengikuti konvensi calon presiden Partai Demokrat Setelah itu, pada tahun 2014 Karirnya sedikit banyak mulai menuju titik terang Usai menjadi jurubicara tim kampanye pasangan Jokowi-JK Pada Pilpres 2014 yang berakhir dengan kemenangan Jokowi-JK Tak berselang lama, ia ditunjuk oleh Presiden Jokowi sebagai Deputi Kantor Transisi Jokowi-JK Yang membidangi kesejahteraan rakyat Karirnya semakin meningkat Usai dipilih menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia pada tahun 2014 Meskipun pada tahun 2016 Anies harus menerima kenyataan dicopot dari jabatannya Karena dianggap memiliki kinerja yang kurang memuaskan Meskipun begitu, setahun setelahnya Anies sukses memenangkan Pilgub DKI usai mengalahkan perolehan suara Pasuki Cahyapurnama Dan menjabat selama 5 tahun sampai 16 Oktober 2022 lalu Prestasi Sebenarnya, prestasi Anies lebih banyak berkutat saat ia memimpin DKI Jakarta Di antaranya di bidang olahraga Dengan membangun stadion bertaraf internasional, yakni Jakarta International Stadion, JIS Yang kabarnya menelan dana APBD hingga 4,5 triliun rupiah Dan menjadi bukti penepatan janji Anies di masa kampanye Di samping itu, ada juga pembangunan sirkuit Serta suksesnya penyelenggaraan Formula E di Jakarta Yang menjadi satu bukti prestasi Anies saat menjabat Adapun di bidang infrastruktur Anies juga dianggap berhasil dalam proyek peleparan trotoar pada sejumlah ruas jalan Membuat sumur resapan yang bisa menjadi alternatif di musim banjir Serta merevitalisasi JPO yang ada di Jakarta menjadi lebih bersih Rapi dan indah Yang tentunya bisa memberikan kenyamanan bagi para pengguna JPO Keluarga Anies Baswedan diketahui menikah dengan seorang wanita bernama Ferry Farhati Yang berprofesi sebagai akademisi pada 11 Mei 1996 Dari pernikahan itu, keduanya dikaruniai satu orang anak perempuan Dan tiga anak laki-laki Yang masing-masing bernama Mutiara Anissa Baswedan Mikhail Azizi Baswedan Kaisar Hakam Baswedan Dan Ismail Hakim Baswedan Meskipun berstatus sebagai politisi yang kerap dihujani berbagai kritikan Nyatanya hal tersebut tak berdampak apa-apa bagi keluarga Anies Baswedan Yang tetap harmonis dan jauh dari pemberitaan Kebijakan Di masa kampanye Pilgub DKI Jakarta 2017 Anies tercatat menyampaikan setidaknya 23 janji atau program kerjanya selama memimpin DKI Jakarta Namun, menurut para pengamat politik serta politikus tanah air Dari segian banyak kebijakan tersebut Hanya lima kebijakan yang dianggap benar-benar mampu direalisasikan secara sempurna Dan sisanya bisa digatakan gagal di tengah jalan Beberapa kebijakan gagal tersebut Di antaranya yang paling vital dan menarik perhatian Ialah program rumah DP 0 rupiah Yang hingga tahun 2002 Hanya berhasil membangun sekitar 2.332 unit Dari target 232.214 Itu artinya baru 1% dari rencana Padahal jabatan Anies sudah lengser beberapa waktu lalu Lalu, ada juga program wira usahawan OKOC Yang mulanya memiliki harapan untuk menciptakan 200.000 pengusaha baru Meskipun ujung-ujungnya hanya mampu mencetak 6.000 wira usahawan Atau 3% dari yang dicanangkan Terakhir, di bidang infrastruktur Ada beberapa realisasi politik Anies yang juga dinilai tidak berhasil Seperti normalisasi dan naturalisasi sungai Pembangunan LRT Ambil alih air bersih dari swasta Pemipaan air bersih SPAM Jatiluhur Hingga pembangunan Science Park Kontroversi Bisa dibilang, kontroversi Anies juga lebih banyak Saat dirinya menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta Mulai dari saat pemilu DKI Jakarta 2017 lalu Dimana, dalam pemilu tersebut Pasangan Anies Sandi oleh banyak pihak serta pengamat politik Diduga telah melakukan praktik politik identitas selama masa kampanye Karena, pada saat itu banyak sekali isu dan kasus yang beredar terkait dengan diskriminasi Sarah Hingga disebut sebagai pemilu terburuk oleh Siti Zuhro Yang merupakan peneliti senior dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, LIPI Kontroversi kedua baru saja terjadi beberapa hari lalu Di saat Anies menyampaikan pidato kebangsaannya di Istana Maimun Medan Di hadapan puluhan ribu relawan dan masyarakat Medan Namun, di tengah-tengah pidato Anies justru mengeluarkan beberapa kalimat yang cukup ambigu Yakni, siapa presidennya? Yang kemudian dibalas oleh warga dengan jawaban Anies Lalu, kalimat siapa partainya? Yang kemudian dibalas lagi dengan kalimat Nasdem oleh warga Tentu, penyampaian dua kalimat tersebut sedikit banyak menimbulkan asumsi dari beberapa pihak Dimana, kurang etis rasanya Seorang Anies Baswedan menyampaikan suatu narasi yang seolah-olah mendeklarasikan dirinya sebagai presiden Padahal, pemilu saja belum dilaksanakan Menimbang serta menilik jauh lebih dalam lagi tentang prestasi dan kontroversi Anies Baswedan Kira-kira, seperti apa peluang Anies Baswedan pada Pilpres 2024 nanti? Apakah bisa melaju lebih jauh lagi? Atau malah berakhir dengan kegalahan? Kira-kira, bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa, tulis di kolom komentar And see you next video Bye-bye